Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sukses Bersama Kautsar Manajemen Baik Kak Envan kita kembali lagi membahas menghabiskan jatah kegagalanmu Nah Kak Envan tadi udah kasih kisih-kisihnya nih Cuma kayaknya belum lengkap kalau nggak ada contohnya nih Contoh orang-orang yang udah sukses di Indonesia ataupun di seluruh dunia nih Yang dia tuh suksesnya eh suksesnya gagalnya tuh sampe berkali-kali sampe di tipe nadir Hancur deh tapi bisa bangkit bahkan jadi inspirasi buat anak-anak zaman now ini gitu Gimana Kak Envan? Saya jelasin sambil berdiri lagi boleh ya? Oke bismillahirrahmanirrahim Ya para pemirsa TVmo yang disayang oleh Allah SWT Sekarang saya ingin jelaskan sebelum saya jelaskan tentang banyak tokoh sukses Saya ingin jelaskan dulu seringkali ketika kita melihat kesuksesan seseorang Yang kita lihat adalah fenomena iceberg seperti yang ada di layar televisi Anda Lihat disitu ada gunung bagian atasnya nah itulah kesuksesan Kita seringkali yang kita lihat itunya tuh kesenangannya kebahagiaannya kokoh berdiri sudah hebat sudah maju sudah Sukses sudah banyak uang sudah dikagumi banyak orang karyanya sudah banyak yang kita lihat sering hanya sebatas fisik yang kelihatan Seringkali kita tidak belajar dari kegagalan mereka Ternyata lihat Anda boleh lihat di TV Anda slide yang sudah saya siapkan Ternyata dibalik kesuksesannya atau hal yang menopang kesuksesannya itu terdapat berbagai hal Ada persistence, kegigihan, kemudian ada juga kegagalan, sacrifice, pengorbanan, kemudian kekecewaan Kemudian dia pun disiplin, dia kerja keras, dia berdedikasi dan itu yang seringkali tidak kita lihat dari seseorang Yang kita lihat enaknya aja, yang kita lihat suksesnya saja Kita tidak melihat tuh bahwa dia bisa seperti itu karena dia sudah banyak sekali kegagalan yang dia alami Banyak sekali kekecewaan, penolakan, kesedihan, kehancuran yang kita alami Bahkan beberapa waktu yang lalu saya lihat di Facebook bahkan di Youtube Banyak tokoh-tokoh terkenal yang ternyata kita hanya melihat kesuksesannya Baik itu artis, aktor, apapun itu Ternyata mereka pernah gagal dan hancur yang mungkin tidak pernah kita alami Lalu apa bedanya dengan kita? Bedanya adalah mereka terus berjuang, terus memperbaiki diri, dan terus berlari menuju impian Jadi kegagalan tidak membuat mereka berhenti dan menyerah Itulah yang membuat banyak orang sukses Nah kita, apalagi yang memiliki Allah, yang memiliki panutan Nabi Muhammad SAW Dan sampai ketika kegagalan itu datang, kita justru malah menyerah dan tidak mau kembali berjuang Lihat fenomena iceberg yang ada di televisi Anda? Ternyata kesuksesan itu ditopang oleh berbagai hal yang mungkin kita tidak pernah alami Dan itu mungkin kenapa kita sampai hari ini belum meraih kesuksesan yang kita harapkan Karena kita terutama orang Indonesia seringkali berkesan-terkesan untuk tidak mau mengalami itu Jadi maunya instan, sukses aja, kami instan Akhirnya dia sukses tapi dalamnya kropos Dia sukses tapi suksesnya membuat dia jauh dari Allah Dia sukses tapi suksesnya membuat dia jauh dari keluarganya Dia sukses tapi suksesnya membuat dia kehilangan keimanan Banyak seperti itu? Banyak Kenapa? Karena dia memilih cara yang instan untuk sukses Dia tidak melihat bahwa orang sukses itu harus terjatuh, tergilas, tertindas, terhina, teraniaya Dan itu yang membuat dia sukses Sekali lagi, pelaut hebat tidak terlahir dari lautan yang tenang Dia terlahir dari lautan yang penuh dengan gelombang Dari lautan yang penuh dengan angin topat Lalu bagaimana dengan kita? Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk melihat orang-orang hebat, orang sukses Yang ternyata hidupnya pun pernah hancur Pertama, Anda bisa lihat layar televisi Anda Saya ingin tunjukkan bahwa ada seorang kakek tua bernama Colonel Sanders Yang baru memulai bisnis di usia yang sangat-sangat berumur Yaitu 95 tahun bayangkan Apakah langsung berhasil? No Lebih dari 100 restoran menolak resepnya Dia ditolak di sana sini, dia diusir Dia dianggap sebagai orang yang mengganggu restoran-restoran di Amerika pada waktu itu Di daerah Kentucky Dia coba lagi berulang-ulang Hingga akhirnya Dia gagal berbagai cara Hingga akhirnya ada seorang teman Dan juga sebuah restoran yang menerima resepnya Dia berhasil melewati kegagalannya 100 restoran akhirnya tahu Bagaimana caranya agar resepnya diterima oleh restoran itu Akhirnya apa yang terjadi? Dia sukses menjadi seorang miliarder Dia sukses gerai rumah makannya terdapat di mana-mana Dia sukses karena berhasil membuat sebuah resep ayam makanan Makanan ayam maksud saya, ayam goreng Yang sampai saat ini belum ada satupun yang berhasil menyamainya Itu yang luar biasa Maka dari itu kita belajar Bahwa ternyata orang gagal di usia yang tua Tetap bisa menghabiskan jetah kegagalannya Sebelum dia meninggal dunia Yang berikutnya Siapa yang tidak tahu Thomas Alva Edison Hari ini, di malam hari ini Anda melihat Levisi dengan listrik Dengan energi Dengan cahaya lampu di rumah Anda Tak lain dan tak bukan adalah karena perjuangan Thomas Alva Edison Apa yang terjadi? Ya, Thomas Alva Edison berusaha berulang-ulang setiap hari Setiap kali, bahkan setiap waktu Untuk berusaha menyalakan sebuah lampu pijar Apa yang terjadi? Dia gagal ratusan kali, bahkan ribuan kali Seribu kali dia gagal Baru di percobaan ke seribu satu kali Dia berhasil membuat lampu yang bisa menyapa Hingga kemudian, pada waktu itu yang terjadi Para wartawan bertanya Alva Edison, apa yang ingin engkau komentari Atau engkau ingin katakan Tentang seribu kegagalan yang pernah engkau alami Apa yang dia jawab? Dia mengatakan Wahai sahabatku semuanya Saya tidak pernah merasa gagal seribu kali Justru saya sukses seribu kali Untuk menemukan cara Bagaimana agar lampu itu tidak menyala Hingga akhirnya saya tahu Bagaimana cara Agar lampu pijar saya bisa menyala Di percobaan yang ke seribu satu kali Itu yang luar biasa Lihat, orang bisa sukses Walaupun gagal ribuan kali Karena dia tetap positive thinking Karena dia tetap berhusnuzon dengan kehidupannya Itu Thomas Alva Edison yang mungkin Tidak mengenal Tuhan seperti kita Tidak memiliki Allah seperti kita Maka kita, masa kita kalah Sebagai orang Islam Yang lebih keren lagi ini zamanal Steve Jobs Produk-produknya digandrungi oleh anak muda Tapi tahukah Anda bahwa dia pun pernah gagal Pertama dia tidak terlahir dari orang kaya Dimulai bisnisnya dari garasi Dan yang paling parah adalah Ketika dia gagal di dalam bisnisnya Dan membuat dirinya selaku seorang owner dari perusahaannya Harus didepak oleh bawahannya Bayangin, pemilik perusahaan dipecat karyawan Itulah Steve Jobs Kenapa? Karena dulu dia sempat membatasi diri dan berkata Ketika ada orang yang bertanya Steve Jobs, bisa tidak kamu buatkan sebuah komputer Yang bisa saya bawa ke rumah-rumah Dia mengatakan Tidak mungkin, kan hanya orang bodoh Yang bisa membawa komputer ada di rumah-rumah Akhirnya sekarang komputer ada di rumah-rumah Dia membatasi dirinya Akhirnya dia gagal Dan dia didepak Apakah dia menyerah? No Dia memperbaiki dirinya Dia membuat alat-alat canggih Dan dia kembali bekerja sama dengan perusahaannya Hingga kembali dia menjadi seorang owner dari perusahaannya Dan hari ini dia sukses Karena melewati berbagai jatah kegagalan Yang banyak sekali dalam kehidupannya Dan yang lebih hebat lagi adalah Mark Zuckerberg Siapa yang tidak kenal Facebook hari ini? Apakah dia langsung sukses? Berbagai kegagalan dia alami Dia tidak langsung membuat Facebook pemirsa Dia mencoba membuat berbagai aplikasi lain sebelum Facebook Apa yang terjadi? Gagal, hancur, bangkrut Bahkan ketika Facebook sudah diadirikan Itu pun tak langsung sukses Ketika kemudian Facebook hampir sukses Ternyata dia malah hampir terdepak dari Facebook Dia malah mengalami kerugian yang besar Apakah dia menyerah? No Dia terus positive thinking Dia terus berkaya Dan dia terus mencoba untuk bermanfaat melalui Facebook Dan akhirnya dia bisa sukses Menghabiskan jatah kegagalan Dan yang berikutnya Ini yang paling luar biasa Allah ma'sholi ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Pemirsa yang dihormati Dan disayang oleh Allah SWT Ternyata Allah berikan contoh Seorang manusia mulia Yang menjadi contoh bagi kita umat di akhir zaman Nabi Muhammad SAW Adalah seorang ummi Seorang yang mulia Yang Allah tunjuk dan berikan amanah Menjadi Nabi penyampai Wahyu dari Allah SWT Tapi apakah karena dia Nabi Kemudian Allah tidak memberikan kegagalan? No Hampir semua yang orang akhir zaman Manusia akhir zaman pernah alami Pernah juga dialami oleh Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad adalah contoh manusia di akhir zaman Pemirsa bayangkan Ketika Nabi Muhammad berjuang Pertama kali di kota Mekah Apakah Nabi Muhammad langsung sukses? Nabi Muhammad gagal meyakinkan orang Mekah Nabi Muhammad gagal meyakinkan Sang Paman Nabi Muhammad gagal meyakinkan para Ketua-ketua Mekah Tetua-ketua Mekah Pimpinan-pimpinan Mekah gagal Akhirnya ketika dia kemudian harus Berda'wah secara terang-terangan Orang pun kemudian melempari dengan batu Orang melempari dengan kotoran unta Giginya tanggal Nabi Muhammad berdarah-darah Tapi ia hanya berkata Aku ikhlasi Allah Untuk umatmu Bayangkan pemirsa semuanya Nabi Muhammad terus berjuang Bahkan di perang Uhud Ia melihat Sang Paman yang juga berjuang bersamanya pun gagal Untuk memenangkan pertempuran Uhud Ia pun gagal di perang Uhud Nabi Muhammad Apa yang terjadi? Hamzah Sang Paman Tertusuk tombak Kemudian dibuka perutnya Dan kemudian diambil jantungnya Kemudian dimakan oleh Hindun secara Mentah-mentah Dan kemudian ketika dimakan Hindun angkat jantungnya dan berkata Hai Muhammad Aku tak akan pernah masuk ke dalam agama aku Aku tak akan pernah masuk ke dalam Islam Tapi apakah ketika kegagalan demi kegagalan itu Membuat Nabi Muhammad menyerah? Nabi Muhammad terus berjuang Tuga menghabiskan jatah kegagalan Memberikan sebuah pelajaran indah bagi kita Bayangkan Jika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menyerah Ketika gagal Meyakinkan orang Mekah Apa yang dia lakukan? Dia terus berjuang Tapi coba bayangkan jika Nabi Muhammad menyerah Apakah mungkin hari ini kita mengenal Allah dan Rasulullah? Apakah mungkin hari ini kita mengenal sholat? Apakah mungkin hari ini kita tahu siapa pencipta langit dan bumi? No Karena Nabi Muhammad tidak pernah menyerah Dan dia terus berjuang untuk kita Bayangkan Sudah sejauh mana itiar kita selama ini Jika saja Nabi Muhammad tak pernah menyerah ketika gagal Lalu bagaimana dengan kita semuanya? Apa yang kita lakukan? Menyerah atau terus berjuang? Agar Islam itu sampai kepada anak cucu kita Agar anak cucu kita tetap mengenal Siapa Allah dan siapa Rasulnya? Itu dia Luar biasa Subhanallah Alhamdulillah Juga syiat sekali kan Edvan Benar-benar Jadi tercerahkan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh besar Sukses di dunia Yang justru mengalami kegagalan yang lebih terpuruk gitu ya Sampai lebih dasyat kegagalan Yang mungkin kita belum tentu kuat seperti mereka Jadi gak ada alasan buat kita untuk takut menghadapi kegagalan ya Nah Nabi Muhammad sudah ajarkan Ketika dia gagal dia terus berjuang Ketika dia gagal meyakinkan orang Mekah Gagal perang Uhud Dia tidak kemudian menyerahkan dirinya Menyakinkan terus berihtiar kepada Allah Jadi yang harus dilakukan adalah Jangan takut akan kegagalan Tapi habiskan jatah kegagalan Nah Kak Edvan Sebelumnya ini sebelum kita tutup juga Saya mau informasikan Bahwa tanggal 18 November ini Bertepatan dengan milatnya Muhammadiyah Eh milatnya TV Muhammadiyah Oh TV-Mu Oh iya Alhamdulillah ya Jadi kita mengucapkan selamat Selamat milat ya Untuk TV-Mu dan mudah-mudahan makin berkah Makin bermanfaat Makin hebat untuk membangun Makin bisa menghasilkan tontonan yang cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton